Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan masa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin menyebabkan beberapa pagar di depan gedung DPR RI roboh, bahkan dinding pagar dicoret dengan berbagai tulisan. Dan untuk mengetahui situasi terkini di depan gedung DPR RI pasca aksi unjuk rasa kemarin berikut laporan selekapnya dari jurnalis Garuda TV, Edo Yoga. Pemirsa, aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh ribuan masa dari berbagai elemen masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis 22 Agustus 2024 kemarin ini menyebabkan beberapa fasilitas di depan gedung DPR RI ini dirusak oleh para demonstran. Salah satunya adalah pagar di bagian depan, di depan gedung DPR RI. Anda dapat lihat, juru kamera saya akan melihatkan kepada Anda, ini adalah salah satu pagar yang dijebol oleh para demonstran. Namun, Anda dapat lihat, hari ini memang sudah mulai diperbaiki oleh pihak DPR. Lalu kemudian juga Anda dapat lihat, memang ada beberapa coretan-coretan di tembok yang memang sudah ditutupi atau sudah dicet ulang oleh pihak DPR RI. Bahkan ini memang, jika Anda dapat lihat begitu, ada masih tersisa beberapa batu-batu dari aksi kemarin. Kemudian juga ada bekas dari pembakaran ban. Dan saat ini memang berdasarkan pantauan kami juga, begitu pemirsa, dari pihak kebersihan DPR RI atau pihak kebersihan parlemen ini juga sedang melakukan aksi bersih-bersih untuk memungut bagian atribut-atribut dari aksi demonstrasi yang dilakukan kemarin. Juga ini membersihkan area-area baik itu dari bebatuan yang memang masih tersisa, kemudian juga bekas pembakaran ban yang ada. Memang pemirsa, meskipun memang kemarin aksi dari unjuk rasa EDI telah berlangsung, namun hari ini juga dari pihak kepolisian tetap melakukan penjagaan yang ketat, bahkan berdasarkan keterangan yang kami terima. Begitu dari Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombespol Susetio Purnomo Condro yang mengatakan setidaknya ada 3.719 personil gabungan yang dikerakan untuk melakukan penjagaan di sekitar gedung DPR RI pada hari ini. Begitu setidaknya ini ada tim gabungan dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, PNI, dan juga pihak terkait. Mengingat bahwasannya memang masa aksi ini terbilang berdasarkan informasi akan melakukan aksinya pula di hari ini. Meskipun memang dari informasinya kami terima juga dari Presiden Partai Buruh yakni Sayyid Iqbal yang mengatakan untuk aksinya pada hari ini di depan gedung DPR RI dibatalkan karena mengingat bahwasannya dari DPR RI sendiri sudah mengeluarkan statement ataupun pernyataan untuk tidak disahkannya ataupun dibatalkannya pengesahan RUU Pilkada. Sehingga memang aksi tersebut dibatalkan. Hal tersebut kami terima dari pernyataan dari Sayyid Iqbal selaku Presiden Partai Buruh. Selain daripada itu, untuk pengalihan arus lalu lintas dan juga rekayasa lalu lintas memang ini sifatnya situasional. Begitu melihat dinamika di lapangan sehingga memang berdasarkan pantauan kami saat ini untuk arus lalu lintas di depan gedung DPR RI ini masih berjalan dengan normal. Tidak adanya pengalihan arus lalu lintas ataupun rekayasa lalu lintas hingga saat kami melaporkan saat ini. Dan pemirsa untuk tim penjagaan ataupun pihak kepolisian yang berjaga pada hari ini memang diminta untuk tidak terprovokasi dan juga tetap mengedepankan humanisme begitu kepada para demonstran apabila memang hari ini ada aksi lanjutan dari para demonstran. Sementara itu dapat kami sampaikan demikian laporan Edo Yoga, Asep Sutiawan, Garuda TV melaporkan.